Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Ya, kali ini bertemu lagi dengan Ustadz Gibran tentunya di pelajaran ini Enak sekalian, bagaimana kabarnya? Ya, saya harap masih diberikan kesehatan ya Jangan lupa pelajarnya juga membantu orang-orang Nah, anak sekalian kali ini Kita akan membahas di sub-bub selanjutnya Dan di pekan kemarin Kita membahas apa kemarin? Ya, di pekan kemarin kita sudah membahas Macam-macam dari sujud di luar sujud sholat Ya, kemarin ada apa aja sujud itu? Yang pertama, sujud cukur, sujud di luar Dan sujud sami Ya, itu silahkan nanti kita berhati-hati Dan kali ini kita akan membahas di sub-bub selanjutnya Yaitu berkaitan dengan pikir dan doa di dalam Islam Nah, anak-anak sekalian Untuk pikir dan doa itu merupakan salah satu syaringan yang sangat penting Bagi kita dalam Islam Ya, untuk pengertiannya Pikir itu yang berasal dari penasaran yaitu Vikrun Yang artinya meningat Jadi, pikir itu merupakan satu ibadah Yang bertujuan untuk meningat Allah SWT Dan ada pun perintah untuk berkaitan itu Ya, kita diberitakan oleh Rasulullah SWT Di dalam surah Al-Baqarah Ayat 162 Yang mungkin jadi baca di buku paket Dalaman Yusuf Yusuf Yaitu Karena itu Ingatlah Kamu padaku Bicaya aku Ingat pula padamu Dan bersyukulah padaku Dan janganlah kamu mengikahi Biar aku Itu merupakan salah satu perintah Dari Allah SWT Pada kita semua Karena kita semua Banyak untuk senang biasa Mengingat pada Allah SWT Atau berpikir Kemudian Nah sekalian Allah juga Memeritakan di dalam Al-Quran Yaitu Hanya berpikir Atau mengingat pada Allah Maka Nanti kalian akan Berpikir Nah Untuk merupakan Pengertian Dan juga Dari Berpikir Kemudian Manfaat dari Berpikir Nah Tentunya Semua Amalan Semua Ibadah Yang kita lakukan Sebagai Umat muslim itu Selain Bernilai pahala Itu juga Bernilai Manfaat Atau Bernilai Pengumuman Kedih Kita semua Nah yang pertama Yaitu Berpikir Atau mengingat Allah Itu Bisa Mencegah Bisa Menghalami kita Dari perkuatan Keji Mampu Bukan Kemudian Yang kedua Yaitu Seperti yang Saya Melas Tadi Di Salah Satu Badan Alah Bipik Tentang Tentang Yaitu Berpikir Pada Allah Maka Akan Menentangkan Hati Dan Bikir Itu Bisa Untuk Menentangkan Hati Kemudian Menjauhkan Diri Dari Ati Meraka Hati Yang Senantiasa Konek Atau Hati Yang Senantiasa Terhubung Pada Hati Setiap Harinya Itu Akan Menjauhkan Kita Dari Api Terhubung Kemudian Menjadi Kemenangan Dan Kekuatan Bikir Itu Lepas Salah Satu As Atau Amalan Yang Kita Lakukan Sebagai Sebab Kemenangan Dan Kekuatan Kita Di Dengan Bikir Untuk Kemudian Lampas Dari Berpikir Yaitu Tentunya Selain Untuk Menentangkan Hati Yaitu Menentangkan Siwa Kita Nah Sekalian Kemudian Yaitu Adab Dari Berpikir Ya Tentunya Setiap Amalan Di Akaman Selam Itu Disertai Dengan Adab Yang Beliar Sebelum Kita Mengaplikasikan Atau Mengamalkan Kini Kita Kita Harus Mengamalkan Adab Yang Kita Toleng Di Setiap Amalan Di Setiap Perkuatan Pastinya Akan Disertai Dengan Adab Yang Sejak Dilekat Oleh Islam Berarti Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Adab Itu Sangat Unting Adab Obleh Ilmu Jadi Adab Itu Sebelum Ilmu Yang Kita Dapatkan Sebelum Ilmu Yang Kita Amalkan Jadi Adab Itu Sangat Pening Disini Adab Dari Berdikir Yang pertama Yaitu Berdikir Di 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 Dalam Hati Dengan Suara Yang Lirik Dengan Suara Yang Rendah Kemudian Ada Dari Berdikir Yang Selanjutnya Yaitu Bersihkan Meredahkan Diri Biarkanlah Dari Berdikir Berdikir Salah Satunya Salah Satu Utama Dari Berdikir Ini Bagaimana Habis Jadi Sabda Rasul Rasul Salam Yaitu Kalimata Sofi Fatani Aladisa Wasaki Ratani Aladisa Jadi Ada Dua Kalimat Kalimata Sofi Fatani Aladisa Jadi Ringan Di Pridak Ringan Ketika Kita Ucap Tetapi Wasaki Ratani Aladisa Berat Di Timbangan Atau Berat Di Yawel Kiamat Kelak Jadi Dua Kalimat Itu Adalah Subhanallah Wiham Dini Subhanallah Jadi Cukup Dengan Musakan Subhanallah Wiham Dini Subhanallah Wiham Dini Itu Akan Memeratkan Amalan Kita Akan Memeratkan Tidak Kita Di Akhidat Kelak Tentunya Masih Banyak Yang Lapat Berdikir Pahal Wiham Tidak Tadi Subhanallah Wiham Dini Subhanallah Wiham Dini Itu Akan Memeratkan Tidak Kita Di Akhidat Kelak Itu Merupakan Salah Satu Betapa Dasyatnya Dari Berdikir Ini Pada Wiham Nah Demikian Sekalian Materi Kita Cukupkan Disini Silahkan Berdikir Berdikir Ini Diamalkan Sehari Hari Daripada Kalian Berbicara Tidak Ada Manfaatnya Atau Misalkan Melangun Atau Di Dalam Berkendara Daripada Kalian Diam Saja Daripada Kalian Melangun Isi Hari Hari Kalian Dengan Berdikir Pakal Wiham Tala Bahasanya Allah Itu Menyukai Para Hambanya Yang Risanya Serantiasa Basah Tanah Serantiasa Berdikir Pada Rasul Bata Demikian Sekalian Pada Kali ini Kita Tetap Dengan Doa Kapan Masjid Bersama Sama Subhanat Allah Bumal Al-Diham Jika Ash'had Lala Ilaha Inna Astag Tidkau At Tidkau Al-Diham Al-Diham Al-Ami Wassalamualaikum Warahmatullahi Tidkau 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 Tidkau